Intro Viral di media sosial, Taman Bunga Matahari atau Jiwan Segar dan DOSAO, Kupang Timur Kabupaten Kupang menjadi obyek wisata baru. Gubernur NTT Victor Bung Tilos Kodat pun berkesempatan mengunjungi lokasi wisata ini. Dan berikut liputannya untuk Anda. Intro Obyek wisata yang satu ini layak untuk Anda kunjung dalam mengisi waktu senggang atau akhir pekan bersama keluarga Anda. Intro Viral beberapa pekan ini di media sosial, Gubernur NTT Victor Bung Tilos Kodat dan Wakil Bupati Kupang, Jirimanapun, berkesempatan berkunjung ke lokasi wisata ini. Taman Bunga Matahari atau Jiwan Segar dan namanya. Lokasi wisata yang berada di OSAO, Kecamatan Kupang Timur ini, terbilang dekat dari Kota Kupang. Hanya 20-an menit menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, Anda sudah bisa tiba di lokasi ini. Gubernur NTT Victor Bung Tilos Kodat pun menyarankan agar pemilik dan pengelola taman ini bisa menyiapkan fasilitas seperti homestay dan fasilitas pendukung lainnya. Kepala Pertama, kumpulan tempat yang pakai jalan dan prof masuk di mana-nya. Satu rupiah, tambah mungkin ada di sini. Kita bisa bikin tempat untuk bina. Ya, restorannya ada. Bikin selamu bikin 10 selam. Sederhana. Bagi dingsa, rapi-rapi. Sementara salah satu pengunjung mengaku kagum dengan keindahan Taman Bunga Matahari ini. Bidinya berharap pemerintah membuka akses jalan ke lokasi wisata dari ini. Saya lihat postingan teman-teman di sosial media dan disini kayaknya baru pernah ada di Kota Kupang, di Kupang sendiri, di NTT. Jadi maksudnya ini suatu objek wisata yang baru dan ini bagus, harus dipertahankan. Maksudnya ini baru pertama kali juga kesini dan bagus sih untuk foto. Ayo berwisata ke Taman Bunga Matahari Oesau, Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Karena hanya dengan 10.000 karcis masuk, Anda bisa menikmati indahnya Taman Bunga ini serta sepuasnya bersuah foto. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Liputan Ayo News TV memberitakan.